Intro Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua Salam kenal dan salam sukses dari BizenQ Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing Tetap pantang menyerah Mari terus berbuat kebaikan Ayo terus berburu kesuksesan Dan selalu berpikir positif Atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita Gengs, vlog kali ini mengambil judul pembahasan Kelola pikiran Jika ingin menghasilkan Gengs, sebagaimana vlog sebelumnya Bahwa seseorang tidak berani menetapkan sasaran Yang menantang untuk kebaikan dirinya Karena ada dua hal yakni Takut atau tak yakin Takut bila terus dipelihara Maka akan memberikan efek lanjutan Efek lanjutannya adalah bisa kinerja atau hasil akhir Yang dimaksud kinerja hasil akhir ini bisa jadi bentuknya adalah Tidak berani menetapkan sasaran untuk dirinya Ketakutan yang ada kalau tidak dikelola dengan baik Akan membuat diri kita tidak berani menetapkan sasaran yang menantang Untuk kebaikan kita Ataupun bakal mempengaruhi kinerja atau Dan sebagaimana diketahui bahwa sumber ketakutan Dominan adalah dari pikiran Ketakutan yang bersifat imajinatif Nah pikiran ini memiliki kemampuan yang dasyat dalam berkata-kata Dan disamping kemampuan dasyat dalam berkata-kata Pikiran kita ini Ini cenderung kontennya adalah negatif Ini dua hal yang menyebabkan imajinasi kita itu menjadi luar biasa Yang menarik adalah pikiran kita ini sudah cenderung kontennya negatif Di saat bersamaan Satu konten negatif akan mengundang konten negatif yang lainnya Nah sehingga ini kombinasi yang luar biasa Kemampuan berkata-katanya dasyat Dan satu lagi konten negatif Yang cenderung ada di pikiran kita Dimana konten negatif ini mengundang konten-konten negatif yang lainnya Sebagai ilustrasi geng Ada seseorang masuk kantor Katakanlah pada saat masuk kantor Di kantornya ini ada beberapa pintu masuk Dan salah satu pintu masuknya adalah ruang resepsionis Nah sang karyawan ini di saat itu memilih pintu masuk resepsionis Kebetulan saat masuk di pintu masuk ruang resepsionis Sang karyawan tadi ketemulah dengan bosnya Maka secara spontan sang karyawan itu menyapa atasan Hai bos apa kabar Sapaannya begitu ramah Suaranya merdu karena masih di pagi hari Wajahnya menyiratkan wajah ketulusan Namun sayangnya si atasan tidak merespon Sapaan bawahan tadi Beliau menulis sebentar Lalu kembali ke dirinya sendiri Dan wajah atasan adalah di saat itu wajah yang tidak nyaman untuk dilihat Tegang ada muka bersungutnya dan tidak memberikan jawaban apapun terhadap siapaan yang tadi diberikan anak buah Nah kira-kira kalau kita berdiri sebagai bawahan atasan tersebut akan melakukan apa Di saat respon ramah kita ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya Padahal waktunya masih di pagi hari Yang semestinya di pagi hari itu belum banyak beban apapun Nah pada saat kita mendapatkan respon yang tidak semestinya Pikiran kita pun mulailah berkata-kata Katakanlah konten yang masuk itu adalah konten negatif Konten negatifnya misalkan seperti ini Wah bos ini ya Kenapa sapaan ramah saya tidak direspon dengan baik Kenapa wajahnya wajah yang ditampakkan tidak mengenakan Apakah dalam hal ini saya memiliki kesalahan Kalau memang saya memiliki kesalahan Kenapa harus seperti ini Nah ini konten negatif pertama Apakah ini penyebabnya kemarin Saat dalam pertemuan beliau saya bantah habis-habisan Ya kenapa saya bantah ya Karena saya memang menyampaikan hal yang benar Bos saya kurang tepat Kenapa dia harus membalas dengan seperti ini Ini adalah konten negatif yang kedua Mestinya kan sapaan tulus saya dijawab dengan ramah Bos ini berperilaku tidak semestinya Konten negatif ketiga datang Memang tidak kali ini aja bos seperti ini Beberapa hari yang lalu beliau juga melakukan hal yang sama Ini adalah konten negatif yang keempat Ini sepertinya bos itu tidak bisa mengelola dirinya sendiri Konten negatif datang lagi Gimana sih sebetulnya perusahaan ini dalam memilih Seseorang jadi pimpinan Konten negatif yang berikutnya datang lagi Dan ini terus akan diikutin oleh berbagai konten negatif yang lainnya Sehingga terjadilah akumulasi konten negatif Yang membuat karyawan menjadi semakin jengkel dengan atasannya Nah itulah permainan pikiran kita gengs Kemampuan berkata-katanya dasyat Cenderung kontennya negatif Dan sekali konten negatif muncul Akan mengundang banyak konten negatif yang lainnya Maka kita harus kelola pikiran kita Kalau kondisi yang demikian tidak mau terjadi Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengidentasi dan mengevaluasi self-talk Karena yang tahu pikiran kita cuma kita sendiri Maka kita harus sesering mungkin mengidentasi dan mengevaluasi self-talk kita Kenapa harus sesering mungkin? Ya karena kemampuan berkata-katanya yang demikian dasyatnya Dan proses identasi dan evaluasi self-talk ini Sebetulnya adalah bagian dari proses otokritik yang kita lakukan Bila sudah diketemukan konten negatif Maka harus segera dilakukan proses redirection Jadi saat kita mengidentasi mengevaluasi self-talk Once sekali kita temukan konten negatif Saat kita identasi evaluasi Maka segera lakukan proses redirection Yakni konten negatif yang ada Dirubah menjadi konten positif Supaya tidak berlanjut ke efek yang berikutnya Apakah itu menjadi ekspresi wajah, ucapan, tindakan, kebiasaan, perilaku Ataukah mempengaruhi persepsi tingkat bahaya Yang akhirnya mempengaruhi perasaan Mempengaruhi pilihan tindakan dan seterusnya Maka supaya jalurnya tidak berlanjut ke jalur yang tidak produktif Maka harus segera stop dan lakukan proses yang disebut redirection Nah ilustrasinya geng Misalkan pada saat kita lakukan proses identasi evaluasi self-talk Ditemukan konten negatif seperti ini Saya tidak bisa mengerjakan hal tersebut Maka segera rubah menjadi positif Saya bisa mengerjakan ini asalkan tetap mengerjakannya Dan rajin mencari cara atau pendekatan baru Misalkan kita ketemukan lagi konten negatif Saya belum cukup pengetahuan dan pengalaman Maka harus segera dirubah menjadi konten positif Yang menjadi persoalan bukan belum cukup pengetahuan dan pengalaman Namun ayo lebih rajin mencari pengetahuan dan pengalaman Misalkan ketemu konten negatif yang lainnya Saya takut ditolak orang Maka harus segera dirubah menjadi konten positif Misalkan ditolak itu wajar-wajar saja Yang penting jangan lari saat ditolak Apakah cukup dengan melakukan redirection seperti itu saja? Tentunya belum cukup Harus ada upaya yang lainnya Upaya lanjutan Proses redirection dilakukan Maka segera lakukan self-trial Uji coba Eksperimen Misalkan konteksnya disini adalah Kita ambil contoh yang kasus ketiga Dimana konten negatifnya adalah Saya takut ditolak orang Segera dirubah menjadi konten positif Ditolak itu wajar-wajar saja Jadi harus diakuin dulu Bahwa ada perasaan takut ditolak itu Jangan sampai diabeikan Diakuin dulu saja Barulah disertai kalimat Yang penting jangan lari saat ditolak Nah setelah self-talknya berubah seperti itu Maka dikala momen yang pas Lakukan eksperimen Uji coba sendiri Dan konteksnya disini katakanlah Karena kasus ketiga Ya saat ditolak Lakukan uji coba Saat ditolak orang Jangan lari Seringkali kita saat ditolak orang Kita langsung menghindar Karena kita tidak ingin berlama-lama Berada di tempat kita ditolak tadi Karena itu akan menyakitkan Semakin nampak penolakannya Semakin menyakitkan Maka supaya tidak terlalu sakit Pada saat ditolak Langsung kita mundur Lari artinya itu Nah jangan lari Jangan lari Sekali lagi konten posternya Ditolak itu wajar-wajar saja Yang penting jangan lari saat ditolak Apa yang harus dilakukan saat ditolak Beranikan diri untuk bertanya Jadi setelah ditolak Itu jangan menghindar Jangan lari dari orang yang menolak Beranikan diri untuk bertanya Misalkan Pertanyaan esensialnya adalah Kenapa saat ditolak Apa yang harus saya lakukan Agar tidak ditolak Nah ini pertanyaan esensialnya Tentunya pertanyaan esensial ini Bisa dirubah menjadi pertanyaan yang lebih halus Dengan cara Misalkan ya Kalau boleh tahu kenapa sih Anda sepertinya Tidak nyaman dengan ide saya Kalimat ini tuh setelahnya Bahasa vulgarnya adalah Kenapa saya ditolak Cuma kita ubah pertanyaan Jadi pertanyaan yang lebih halus Kenapa Anda sepertinya tidak nyaman Dengan ide saya Kenapa sepertinya Anda tidak yakin Dengan penawaran saya Nah itu adalah Pertanyaan Kenapa saya ditolak Cuma dirubah menjadi lebih halus Apa sih yang membuat diri Anda Sepertinya Tidak berkenan Untuk merespon Dengan proposal saya Itu adalah Pertanyaan Kenapa saya ditolak Bisa juga adalah Sebagaimana yang Contoh kedua Kira-kira penawaran Seperti apa Yang membuat Anda Tidak menolak saya Nah itu adalah Pertanyaan sejenis Apa yang harus saya lakukan Agar tidak ditolak Proposal seperti apakah Yang saat ini Anda butuhkan Ide-ide seperti Apakah kira-kira Yang membuat Anda Nyaman Untuk melanjutkan diskusi Dengan saya Nah ini adalah pertanyaan Apa yang harus saya lakukan Agar tidak ditolak Kenapa kita mengajukan Pertanyaan seperti ini Supaya ini Gengs Supaya kita tahu Alasan Kenapa kita Ditolak Sehingga Ini menjadi proses Pembelajaran Buat kita Bisa juga Ada saran Dengan pertanyaan ini Saran ini juga Merupakan proses Pembelajaran Buat kita Agar tidak ditolak Dan bisa juga Yang menolak kita Kita akan memberikan Rekomendasi Atau referensi Rekomendasi tentang Perbaikan ide Perbaikan penawaran Dan lain sebagainya Atau mungkin Malah referensi Menunjukkan orang lain Yang bisa menerima ide kita Akan menunjukkan orang lain Yang bisa menerima penawaran kita Ini adalah Hal positif Yang akan kita dapatkan Saat kita Ditolak orang Tidak lari Sehingga berikutnya lagi Apa yang terjadi Kita tidak takut Ditolak orang lagi Karena ternyata Dengan bertanya Kita akan mendapatkan Banyak manfaat Maka saat kita Ditolakin orang Kita sudah Tidak alergi lagi Justru itu Dijadikan peluang Buat dirinya Untuk bisa mendapatkan Banyak hal Untuk perbaikan Proses eksperimen ini Dengan sendirinya Akan menyembuhkan kita Dari rasa takut Atau dengan kata lain Kita bisa Mengabaikan Rasa takut kita Sehingga Memperbaiki Pilihan tindakan kita Memperbaiki Kebiasaan kita Perilaku kita Dan tentunya ini adalah Merupakan hal yang Produktif Jadi gengs Pikiran kita ini Harus kita kelola Kalau tidak Maka cenderung Pikiran kita itu Berkonten negatif Mengundang Konten-konten negatif Yang lainnya Begitu cepatnya Karena kemampuan Kata-katanya Luar biasa Jadi kalau kita Ingin menghasilkan Yang lebih baik Lebih maksimal Maka pikiran kita ini Adalah Sumber masalahnya Harus dikelola Jangan biarkan Kemampuan Dasyat berkata-kata Dan cenderung Konten negatif itu Kita liarkan Kita biarkan Tanpa proses Identkasi dan evaluasi Self-talk yang dilanjutkan Dengan proses Redaction Nah geng Sekali lagi Supaya kita Berani Menetapkan Goal yang menantang Buat kita Untuk periode Waktu kapanpun Apakah Hari ini Minggu depan Bulan depan Tahun depan Dua tahun ke depan Tiga tahun ke depan Maka Kelola pikiran kita Jangan sampai Pikiran kita liar Sehingga menjadi Sumber imajinasi Dan ketakutan Terbesar kita Sumbernya adalah Dari proses Imajinasi Itu satu Yang kedua Kalau ingin perbaiki Kinerja kita Ya sekali lagi Sumbernya adalah Pikiran kita Yang menciptakan Ketakutan Imajinatif Oke geng Selamat melakukan Proses Identikasi dan Evaluasi Self-talk kita Masing-masing Yang selanjutnya Diikuti dengan Proses Redaction Dan selanjutnya Lakukan proses Eksperimen Atas Hasil Redaction Dari negatif Ke positif Oke gengs Mari tetap Menjaga semangat Kita masing-masing Tetap pantang Menyerah Mari terus Berbuat kebaikan Ayo terus Berburu kesuksesan Dan selalu Berpikir positif Agar Dari diri kita Selalu terpancar Energi-energi positif Dimanapun Kapanpun Gengs Jangan lupa Untuk like Subscribe Comment And share Vlog ini Terima kasih Sampai ketemu Di seri vlog Berikutnya Terima kasih